Intro Selamat pagi kawan-kawan pencinta otomatif Dimanapun anda berada Baik yang sedang terbang di udara Maupun yang sedang berlayar di samudera Baiklah rekan-rekan yang saya cintai dan saya hormati Video ilmiah kali ini akan membahas Keuntungan-keuntungan motor anda Ketika lampu motor dinyalakan di siang hari Apakah itu? Tentunya aki motor, kifrok maupun spul Akan bertahan lebih lama Sejak diberlakukannya undang-undang lalu rintas Dimana khususnya motor Wajib menyalakan lampu penerangan jalan di siang hari Banyak mitos yang berkembang Konon katanya bisa merugikan Khususnya aki akan cepat tekor Kifrok akan menjadi rusak maupun spul Untuk itu kita wajib meneliti mitos tersebut Apakah benar-benar Atau hanya isapan jempol belaka Tes posisi lampu dimatikan Kita lihat apa yang terjadi di area charging aki Tegangan terbaca 14,9 Arus ampere hanya 0,04 ampere Sekarang kita hidupkan Apa yang terjadi Lampu dinyalakan Apakah ada pengurangan Atau perubahan di area charging Ternyata hasilnya sama Tidak ada perubahan Kesimpulannya Mitos itu hanya isapan jempol belaka Alias kabar hoax Lampu dimatikan Ada arus listrik yang digronkan Dibuang kurang lebih 4 ampere Ini akan menyebabkan Kifrok menjadi lebih panas Karena ada energi yang dibuang percuma Coba kita hidupkan lampunya Energi dibuang ke lampu Efeknya Kifrok hanya meregulasi Kurang lebih 1 ampere Ini justru akan Mengakibatkan Kifrok Akan menjadi lebih dingin Karena energi Seluruhnya Dibuang ke lampu Harus yang dikonkretkan Kembali menjadi 4 ampere Ini akan menimbulkan Efek panas Dan juga Kifrok akan mengalami Cepat kerusakan Kita akan Kesimpulannya Kita bisa Saksikan sendiri Dengan mata telanjang Angka-angka Diperlihatkan Pada Full meter digital Maupun Amper meter digital Di area Charging aki Tidak terdapat Perbedaan yang Signifikan Ketika Lampu penerangan jalan Dihidupkan Dihidupkan Atau dimatikan Atau dimatikan Pada area Kifrok Dan 10 motor Ada hal yang Menarik Yang patut kita Garis bawahi Yaitu Yaitu Ketika Lampu Dihidupkan Arus listrik Yang mengalir Atau yang Digeronkan Hanya Sekitar 1 ampere Atau Sekitar 12 watt Berbeda Ketika Lampu Dimatikan Arus listrik Yang mengalir Atau Digeronkan Terbaca 4 ampere Kurang lebih 48 watts Yang Digeronkan Hal ini Tentunya Akan Berdampak Kurang baik Bagi Kifrok Kifrok Akan Cepat Resak Karena Selalu Menerima Panas Yang Berlebih Berbeda Ketika Lampu Dihidupkan Energi Yang Dihasilkan Oleh Generator Bisa Dibagi Untuk Lampu 3 ampere Charging Aki 1 ampere Untuk Lampu Aksesori 1 ampere Dan Sisanya Yang Diregurasi Kurang lebih 1 ampere Hal ini Tentunya Akan Membuat Keseimbangan Yang Sempurna Demikian Video ini Semoga Bermanfaat Salam Damai Dari Kota Tangerang Banten Indonesia Indonesia Her Bye 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 Terima kasih.